Intro Saudara sudah siap, saya akan menuju ke sana saudara Untuk melakukan teknik modifikasi Saya akan melisiknya eksklusif Intro Saudara ada banyak yang belum terungkap dari kasus pembunuhan berencana Yoshua Salah satunya adalah soal pelecehan Benar terjadi atau tidak? Jika iya, apa buktinya? Jika tidak, apa pula alibinya? Saudara saya, Aiman Ucak Sonok Saya akan mengupasnya Saya akan mulai dengan mewancarai secara khusus Pengacara yang baru dari Bripka Riki Rizal Intro Saudara saya berada di kantor Erman Umar Ia adalah pengacara yang baru dari Bripka Riki Rizal Dan di sebelah sana adalah kantor Erman Hanis Jadi memang satu lantai di sini Apakah berada dalam satu kubu? Intro Anda satu lantai dengan Erman Hanis Jangan-jangan ada satu kubu dengan Erman Hanis Jadi satu lawan empat betul Eliezer melawan Sambo dan juga Riki Rizal Yang berada satu kubu? Kalau saya bilang satu kubu Tidak bisa juga kita bilang satu kubu Saya akan uji Anda Iya, oke Dengan pertanyaan pertama Apakah servis Sambo ikut menembak Yuswa? Apa yang kemudian terjadi di Magelang? Apakah terjadi pelecehan? Saya yakin Bokom Nasham tidak berdiri di ruang hampah Ada indikasi kebohongan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Dalam hal ini adalah seorang perwira menengah di Polda Metro Jaya Akan karangan soal pelecehan Ada juga karangan soal pelecehan yang sebelumnya ada di rumah dinas Duretiga Lalu kemudian berpindah skenario-nya pelecehan di rumah Magelang Dari skenario-skenario kebohongan itu Apakah komnasan tidak mempertimbangkan? Lalu dengan serta-merta, dengan tanpa dosa Menyatakan bahwa ada dugaan pelecehan seksual Padahal ada skenario sebelumnya Setelah sejumlah hal belum terungkap Salah satu diantaranya adalah soal pelecehan Putri Chandrawati Benarkah? Sejauh ini ada dua pendapat Pertama terkait dengan temuan Komnasam yang menduga ada pelecehan Pada 7 Juli tahun 2022 Sekitar pukul 00.00 WIB adanya perayaan dari ulang tahun pernikahan sodara FS dan PC Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual Yang dilakukan oleh 3 karir C Terhadap sodari PC di mana Sodari SS pada saat yang sama tidak berada di Magelang Padahal sebelumnya sodara Kabar reskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto Menyatakan bahwa kecil kemungkinan Terjadi pelecehan seksual Ya, kalau 340 diterapkan Kalau 340 diterapkan Kecil kemungkinan terjadi itu Sudah Terima kasih Bapak Sodara jika kita lihat dari rekonstruksi Saya ingin sedikit kembali ke belakang Bahwa tidak ada satupun adegan yang menunjukkan Bahwa ada indikasi pelecehan seksual Baik di versi rekonstruksi yang diperankan oleh para tersangka Maupun versi rekonstruksi oleh grafik atau visual 3 dimensi Sudara Saya ingin mengupas lebih dalam Dan saya mendapatkan informasi Untuk pertama kalinya Pengacara Bripka Riki Rizal Baru saja beberapa waktu yang lalu ditunjuk Dan saya ingin mewancarai lebih dalam Berbagai hal Termasuk soal pelecehan dan juga hal-hal lain Yang diketahui oleh Bripka Riki Rizal Saya akan menunjuk ke sana Sudara saya berada di kantor Erman Umar Ia adalah pengacara yang baru dari Bripka Riki Rizal Tapi ketika saya datang ke kantor ini Saya mendapatkan sebuah hal yang Jadi pertanyaan buat saya setidaknya Karena di kantor ini Ia satu lantai dengan Kantor Arman Hanis Yang merupakan pengacara dari Ferdis Ambo Apakah ia satu kubu dengan Ferdis Ambo Tentu itu menjadi pertanyaan Saya akan menanyakan nanti Tapi saya akan menuju ke Anda Menunjukkan ini adalah kantor dari Bung Erman Umar Dan di sebelah sana adalah Kantor Arman Hanis Sudara Jadi memang Satu lantai di sini Apakah berada dalam satu kubu Seperti juga yang saya sampaikan Bahwa Eliezer sendiri Melawan empat resangka lainnya Ini masih pertanyaan Saya akan menuju ke Erman Umar Pengacara BRIP Kariki Rizal yang baru Untuk mengupas hal ini Termasuk juga soal Apakah pelecehan itu ada Bagaimana dengan uang Yang kabarnya diberikan oleh Ferdis Ambo ke Riki Rizal Lalu Apa yang terjadi sesungguhnya Di rumah Magelang Sehingga memunculkan Sebuah kemuruan rencana Saya akan menuju Kalau 3.40 diterapkan Kecil kemungkinan Terdapat Dugaan Terjadinya Peristiwa kekerasan seksual Dan dilakukan oleh Biga Gizik Dan saudara Di hadapan saya Sudah ada Erman Umar Ia adalah pengacara Yang baru dari Riki Rizal BRIPK Riki Rizal Betul ya Ya betul Sejak kapan jadi pengacara 23 Agustus Oh hanya beberapa pekan lalu ya Ya Oke Sebelumnya Riki Rizal Tidak ada pengacara Saya dengar Dari Arman Hanis juga Dari Arman Hanis Hanis juga yang mendampingi Oke Anda satu lantai dengan Arman Hanis Jangan-jangan Anda satu kubu Dengan Arman Hanis Jadi Satu lawan empat betul Eliezer melawan Sambo dan juga Riki Rizal Yang berada satu kubu Kalau saya bilang satu kubu Yang mungkin Enggak bisa juga kita bilang satu kubu Kalau masalah Kantor Saya berkantor disini baru dua tahun Mungkin Arman Hanis sudah lama Dan saya baru bertemu Sebelum ada kejadian ini Dengan Arman Hanis itu baru sekali Dan pada saat rekonstruksi Dia bertemu lagi Hanya itu Anda menjadi pengacara Riki Rizal Dengan harapan Akan membuka semua yang Terang dan benar Saya akan uji Anda Dengan pertanyaan pertama Apakah Ferbi Sambo ikut menembak Joshua Itu Berdasarkan rekonstruksi yang saya lihat Rekonstruksinya ada dua Rekonstruksi yang diperankan langsung Tidak ada Ya karena ada dispute Yang tiga dimensi Ada Dua-duanya versi polisi Jadi versi yang pertama Richard menyatakan Bahwa dia disuruh menembak Kemudian setelah menembak Tersungkur Ini faksa yang saya lihat Rekonstruksi kan Riki Rizal melihat itu Riki Rizal melihat Pada waktu Eliezer menembak Kemudian Si Sambo menurut Si Eliezer Maju Menembak juga Menurut Eliezer Menurut Riki Tapi disitu kan Tidak ada tanya jawab Cuma itu saja Kamu gimana Riki Saya tidak melihat Tidak melihat Padahal Riki kan pada saat itu Ada di lokasi Ada di lokasi eksekusi Bagaimana mungkin Logiknya tidak melihat Nah pada saat Bunyi setembakan Kan ada ajudan-ajudan Beberapa orang di luar Betul Ada apa Dia Dia pakai hati Dia bergerak Balik Melihat Karena kan orangnya dia Apa timnya Ya artinya ajudan-ajudan juga Kan hati kalau mau menjawab Tidak usah melihat balik Itu kan maunya kita Oke Karena perasaan dia kan Semua orang tidak berbeda Pengakuan dia seperti itu Pengakuan dia seperti itu Melihat hati langsung berbalik Berbalik Meskipun di depan mata Ada eksekusi yang luar biasa Ya Dia sudah Ya itulah kembang Dan dikatakan oleh Verdi Sambo Bahwa Ada posisi di mana Riki Rizal ada di sebelah kanan Dan di sebelah kiri Lalu kemudian Ada Verdi Sambo Dan juga Eliezer Tapi apakah mungkin Secara logika Ketika itu kemudian ada hati Dan dia berbalik Kenapa tidak Kalau saya tidak mungkin Kalau saya memang bisa Karena bagaimana Temannya juga Setelah itu Dia tidak melihat tikungan Tidak melihat Tidak tahu di masyarakat Balik lagi Balik lagi Posisi Verdi Sambo Sudah menembak Menembak ini Menembak-menembak di Dan sampai Putar-putar gitu Tangga Kemudian dekat arah TV Seperti itu Ya bisa saja Kita kan tidak tahu Ya itu pengakuan dia Setidaknya Bahwa Riki Rizal Menyatakan Tidak melihat Verdi Sambo Menembak Yusuf Tidak melihat Saya ingat sekali ya Tidak melihat Karena pada saat itu Sedang menerima hati Dan melipir sedikit Meskipun secara logika Ada peristiwa besar Menerima hati Mungkin dia menerima hati Iya Tapi kemudian melipir Agak sulit Untuk ada di bayangan saya Itu bisa Artinya psikologi ini Bisa dua macam Masyarakat mengenai Dan dia Susana kebatinannya Kita tidak tahu juga Artinya kalau saya Mau mengatakan begini Berarti tidak ada Satu BAP pun Yang diubah Dari yang pertama Tentu ada ya Yang kejadian Kelecehan di Durian 3 Lalu kemudian berubah Menjadi magelang Itu ada perubahan Tapi setelah BAP kedua Tidak ada perubahan sama sekali Terus terang saja Baru dapat BAP Saya minta Harus melalui prosedur ya Baru dapat Malam ini Malam tadi Pada saat saya Mendampingi lanjutan Dan tentu saya Tidak tahu detail Seperti Tapi yang benar Selalu saya ingatkan Kamu sudah berbicara Apa adanya Apakah berbicara jujur Pada saat lay detektor Sudah apa Sekarang saya tanya Dari pribadi Anda Dari apa yang kemudian Disampaikan oleh Riki Rizal Berdasarkan nurani Anda Berdasarkan intuisi Anda Sebagai pengacara Yang sudah puluhan tahun Anda pernah menjadi Pengacara Tommy Suharto Pernah menjadi pengacara Yang waktu itu Kasus dari Antasari Azhar Macem-macem ya Apa yang dikatakan Riki Rizal Jujur atau tidak? Kalau saya bicara Menyatakan itu Sulit juga Jadi maksud saya Dia sudah menyatakan Bahwa itu ada jujur Yang kedua Di fakta Rekonstruksi dia Pada saat Mau lay detektor Saya mengingatkan lagi Kamu Jangan Tidak Kalau itu akan Terekam nanti Kalau seandainya saja Kemudian Riki Rizal Tidak mengakui bahwa Apakah Ferdi Sambu Menembak atau tidak Jangan-jangan Riki Rizal Masih takut dengan Ferdi Sambu Sampai detik ini Dan dikirimkanlah Anda Sebagai pengacara Yang satu kubu dengan Arman Hanis Oh tidak Tidak Anda dipilih dari siapa sih? Kok bisa tiba-tiba Saya dipilih oleh keluarga Jadi kebetulan Keluarga Riki Rizal Mereka diskusi Menyatakan perkembangan ini Mereka Menyatakan Ada kejadian ini Tapi mereka Sudah punya pengacara Yang disiapkan Tapi Mereka tidak puas Karena komunikasi Tidak jelas Tidak ada Itu kira-kira Membuat mereka Sampai punya niat Jisi juga Riki Rizal Mau jadi Justice Collaborator Waktu itu Karena adik-adiknya Atau keluarganya Dia sudah membuat Tulis Supaya buat Jisi Tapi Mungkin tidak ada yang mendukung Di dalam Apakah Kenapa tidak mendukung Padahal Justice Collaborator Itu adalah pembongkar Kasus kejahatan Bisa meringankan hukumannya Iya Dia mungkin itu maunya Awal Tapi karena tidak didukung Karena tim lawyernya Dia tidak Tidak solid Komunikasi kurang Sehingga Akhirnya tidak ternyata Dia menurut dia Tentangan Dia sudah mengajukan Dan di bawah Anda sekarang Mau diarahkan Saya sudah siapkan Saya sudah siapkan Saya sudah siapkan Saya serahkan Konsep Saya kasihi dia Konsep apa itu maksudnya Konsep kejisi Salah satunya apa misalnya Ya Intinya selalu hanya global Menyatakan bahwa Dia akan Untuk berbicara benar Dan jujur Sebenar-benarnya Dia akan butuh Itu Saya buatkan Pada saat rekonstruksi Saya bilang sama dia Ini konsep saya Kamu permintaan keluarga Kamu Setelah Pada saat rekonstruksi Dia berjawab Seperti ini Kan mulai rekonstruksi Bapak sudah ada Dan saya sudah menyatakan Itu Yang sebenar Yang saya ketahui Oleh karena itu Kita lihat perkembangan Sepanjang Kalau saya tidak terancam Kalau saya bisa Memberikan kebenaran Dan kejujuan Masih bisa Apalagi backup Bapak Sebagai lawyer saya Buat apa saya Jadi prosesnya sekarang Anda tengah membujuk Ricky Rizal Untuk menjadi JC Iya Tapi sampai saat ini Perkembangan terakhir Sampai Dengan Dekter Kita belum Manu Pak Belum Belum Mengajukan Dia adalah salah satu Tersangka dengan Pasal pembunuhan paling tinggi 340 Ini hukumannya Ancaman maksimal Hukuman mati Luar biasa Logikanya Orang pasti akan berusaha Untuk melepaskan Pasal itu Salah caranya adalah Dengan JC Kenapa tidak lakukan Dia saya lihat Tidak mau juga Seorang monafik Karena Karena dia sudah Menyatakan itu benar Persidia ya Kenapa tidak diajukan JC Padahal dia bisa Meringankan hukuman dari situ Nah itu sudah saya Sampaikan Artinya ada sesuatu Yang mungkin dia ragu Apakah dia jujur atau tidak Itu saya tidak tahu Sejauh itu Tapi yang jelas Dia akan membuat JC Akan menggunakan JC itu Pasal Dia diintervensi lagi Atau dia keamanannya Nggak aman Kalau misalnya Disuruh cabut lagi Di persidangan Dia kan bisa aja kemungkinan Itu kan bisa berbalik Nggak ada Meskipun sampai detik ini Dia masih terkena pasal 340 Dan 340 adalah pasal Dengan hukuman tertinggi Dimana ancaman hukuman yang mati Dan dia tidak berusaha Untuk mengurangi ancaman Kalau saya melihat Klaim saya RR Dia ada korban keadaan Korban situasi Contoh kenapa Pada saat dia disuruh menembak Dia tidak mau Apa yang dikatakan waktu itu Saya tidak berani Tidak mau Pak Tidak berani Tidak dimarai waktu itu Mokferi Sambul Nggak Sambul tentu Tahu pribadi masing-masing Kalau si RR kan RR kan BRIMO Yang biasanya Kalau ini kan Orang lantas Mungkin dia paham Makanya dia Kewajiban dia Yang disuruh ajudan Bukan mendampingi dia Satu saat Malah mengurus anak Riki Rizal Riki Rizal itu Untuk ADC sekarang Untuk mengurus Sesgala sesuatunya Anaknya yang sekolah di Magelang Dan dia tinggal di Magelang Jadi semacam ADC anaknya lah Ya Jadi dia tinggal di Magelang Luar biasa Kuat itu terakhir Terakhir juga dibantu Karena dia berniat Berniat dia mau sekolah RR meminta ke Ferdi Sambul Untuk disekolahkan Jadi perwira Dan dipersiapkan untuk Oktober Jadi Karena ini udah bulan Juni-Juli Maka kuat juga Ikut membantu di sana Untuk nanti Kalau Sama Si 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 Pada saat nanti Persiapan Supaya udah Curn lah Antara anak-anak ini Dengan mereka Pada saat Oktober Baru si Anus siap Untuk sekolah Riki Rizal Termasuk satu yang terlama Selain Kuat Ma'ruf Tiga tahun bersama dengan Ferdi Sambul Tidak bersama Tidak Tidak selalu Jadi 2014 kan Lantas Selain lantas Sehari-hari membantu Menyopirin Kapolresnya Waktu itu Kapolresnya adalah Ferdi Sambul 2014 Pernah ada tawaran 2018 Dia belum mau Sampai 2021 Baru dia Mau Artinya lebih Paling lama Dian Dibandingkan Richard Richard kan baru dua tahun Joshua Baru dari 2019 Saya mendapat informasi Bahwa ada uang Yang hendak diberikan oleh Ferdi Sambul Kepada Riki Rizal Jumlahnya satu miliar Betul Saya melihat Pada saat saya turun Rekonstruksi Ada peragaan Dimana Sambul Seolah memberikan Uang Setelah Pemberian mereka Keterangan BAP Yang kira-kira Yang disebutkan Jumlahnya satu miliar Kalau Sambul Dispute Dia gak mau Tapi satu miliar itu dari Model Rekonstruksi itu kan Penyidik yang Bersuara Oke Jadi Mereka iya aja Oke Si Rizal Satu miliar Ini Tapi gak dilihat di buka Cuma amplop Rano 500 Kuat Si Riki 500 Untuk apa? Ya ucapan Terima kasih Setelah membantu Ibu Terkait dengan kasus hukumnya Kasus hukum yang Pada saat Dia setelah memberikan Keterangan Di selatan Anda kayaknya Nggak ragu-ragu Untuk menyampaikan Karena Enggak persis total Saya tahu kan Oke Nanti saya akan Nanyakan pada partner Anda Yang juga Putri Anda Karena dia pernah Mendampingi pemeriksaan Apa ya Yang dia dengar itu Oke Tapi uang itu Tidak diambil Kejadian di rumah Dinas di Jalan Duren 3 Duren 3 Jadi kata-katanya itu adalah Terima kasih sudah menjaga Ibu Terus baru ditunjukkan itu amplop Yang satu M katanya Amplop ya Bukan dilihatin duitnya Apa tahu jumlahnya berapa? Kan disebut Oh oke Sama Pak Efres kan Katanya Satu M itu untuk Richard Eliezer Oke 500 untuk Ricky 500 lagi untuk KM Dan itu diberikan 3 hari Setelah kejadian Hari Senin berarti? Iya setelah pemeriksaan-pemeriksaan itulah Setelah kejadian Oh setelah pemeriksaan Jadi di minggu pertama lah intinya ya? Iya di minggu pertama Dan di rumah Dinas itu Dan itu tidak diambil oleh Ricky Rizal? Tidak Karena Ricky tidak mengharapkan itu Kalau 340 diterapkan Kecil kemungkinan Terdapat dugaan Tuan terjadinya Peristiwa kekerasan seksual Dan dilakukan oleh Diga Gizik Dugaan pelecehan seksual Yang dituduhkan kepada Yosua Huta Barat Terus jadi isu utama Diketahui awalnya Dugaan pelecehan Terhadap Putri Candrawati Disebut menjadi Pemicu baku tembak Antara Brigadir Yosua Dan Barada Eliezer Di rumah Dinasambo Di Duren 3, Jakarta Selatan Dugaan pelecehan Yang dilakukan Yosua itu Juga dilaporkan Ke polisi Namun Polisi menghentikan Penyidikan Dugaan pelecehan Di rumah Dinasambo Berdasarkan hasil Gelar perkara Tadi sore Kedua perkara ini Kita hentikan Penyidikannya Karena Tidak ditemukan Peristiwa pidana Sementara Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto Mengatakan Tim Sus telah dikirim Ke Magelang Untuk mengusut Peristiwa di sana Kabar reskrim menyebut Hanya Tuhan Yosua Dan Putri Chandrawati Yang tahu Apa sebenarnya Yang terjadi Di Magelang Bahkan Di hari penatapan Veri Sambo Sebagai tersangka Pembunuhan Berencana Yosua Agus meragukan Dugaan terjadi Pelecehan Kepada Putri Kalau 3,40 Diterapkan Kecil kemungkinan Isu pelecehan Sempat meredah Proses penyidikan Pembunuhan Yosua Terus berlanjut Setelah polisi Menggelar rekonstruksi Dugaan tindak Pelecehan Terhadap istri Sambo Kembali Mengemuka Komnas Mengungkap Ada dugaan Kuat terjadi Kekerasan seksual Di Magelang Sehari sebelum Pembunuhan Yosua Terdapat Dugaan kuat Terjadinya Peristiwa Kekerasan seksual Dan dilakukan Oleh BGC Kepada Saudari PT Di Magelang Tanggal 7 Juli 2022 Menindah lanjuti Pemeriksaan Dugaan Kekerasan seksual Terhadap saudari PT di Magelang Dengan Memperhatikan Prinsip-prinsip Hak asasi manusia Dan kondisi Kerentanan Kerentanan Kusus Artinya Tadi Dugaan kekerasan seksual Harus Ditindah lanjuti Penyidikannya Begitu Oleh teman-teman Kepolisian Sementara Komnas Perempuan Menyebut Putri malu Melaporkan Peristiwa yang Dialami Kami perlu Menegaskan Kami perlu menegaskan Bahwa Keengganan Pelapor Untuk melaporkan Kasusnya Sedari awal Itu karena Memang Merasa malu Dalam pernyataannya Merasa malu Menyalahkan diri sendiri Takut pada Ancaman pelaku Dan dampak Yang mungkin Mempengaruhi Seluruh kehidupannya Dalam kasus ini Posisi Sebagai istri Dari seorang Petinggi Kepolisian Pada usia Yang jelang 50 tahun Memiliki Anak perempuan Pernyataan Komnas HAM Dan Komnas Perempuan Kemudian Dikritik Berbagai pihak Benarkah Ada kekerasan Seksual Yang menimpa Putri Atau Ada hal lain Yang membuat Isu ini Kembali muncul Aiman Mengupasnya Saya yang bertanya Apa yang kemudian Terjadi di Magelang Apakah terjadi pelecehan Tanggal 6 Malam jam 12 Saya itu tidur Dibangunin Ada Upacara Selamatan perkawinan Sambu Sambu Mereka Bagi kue Disuapin Nama ibu 12 malam Besoknya Pagi Sambunya berangkat Dengan deden Kalau tidak salah Kemudian Disuruh ibu Untuk Membeli Sembako Sekitar jam 2 Pada jam 2 Siang Pergilah Dia sama kuat Sudah selesai itu Di tengah jalan Mau pulang Telepon anaknya Anak yang paling tua Tolong beli kipas angin Sama makanan Ayam penyek Atau apalah Sudah diantar Setelah diantar Tahu dia Ada lagi permintaan lain Pas pulang Tolong ambil bantal Bantal di rumah Balik lagi dia Dia Telepon-telepon ibu Nggak Nggak jauh Si Anu karena Ditelepon terus Sama anaknya Yaudah Dia pergi aja Karena masih ada Barang yang belum diantar Si Richard Minta tolong Saya mau ikut bang Tadi kan om puat Saya di rumah aja nih Nah ikutlah deh Bawa sama RR Pergi dari sekolah Ketemu pamong Ketemu si Pada saat dia Ketemu pamong Di suatu tempat Dekat masjid Masuk telepon Dari ibu PC Ke Dicat Dimana Oh saya nemanin bang RR Balik Suka rumah Sampai dia di rumah Lihat di bawah Dia di rumah Anggir dua Nggak ada orang Naiklah ke tangga Di tangga itulah Ada Pertemu dengan si Kuat Posisi Ini agak menangis Susi Mungkin udah jam 4 Jam 4 Menjalan jam 5 Ada kejadian apa Pak Kuat Om Kuat Tadi ada kejadian si Joshua Turun naik Kan saya tegur Saya tanya Ada apa Dia menghindar Lari ke bawah Terus kemudian Dia balik lagi Agak memaksa Mau masuk ke ibu Dihalangin Pakai pisau Kuat yang menggunakan pisau Iya Kemudian Yaudah Kamu lihat Masuklah Dilihat Kamar ibu Ditanya lagi Ada apa bu Kata Riki kan Dia malah menanya Joshua Oh Jadi Ibu putri pada waktu itu Tidak Saya dilecehkan Tidak Tidak Atau saya Katakanlah Diperlakuan Sebenarnya dengan Joshua Mukanya Memang muka sakit Dan muka agak Gimana ya Memang lagi sakit waktu itu Iya Memang sakit Pada waktu Riki masuk ke dalam Menanyakan ke ibu putri Ibu putri hanya menyampaikan Mana Joshua Iya Mana Joshua Lalu dipanggilkan Joshua Panggil Joshua Turun ke bawah Ditanya ke Joshua Ada apa Joshua Iya bang Itu pak kuat Kenapa kok marah-marah sama saya Oke Terus dia jawab Si Riki Ya udah Kamu dipanggil ibu Ayo Dibujuk Naik ke atas 15 menit di dalam sana Ya mungkin lebih kurang ya 15 menit Saya mau tanya dulu Sebelum saya Anda lanjutkan Apakah mungkin Ketika terjadi pelecehan Korban pelecehan Memanggil pelakunya Dan 15 menit Hanya berdua di kamar Riki-nya menunggu Cuma dia pengen Biar aja mereka bicara gitu kan Ngapain dia harus masuk juga Oke Ibu ini kondisinya kan Dengan posisi pin itu ditutup Oh enggak 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 ditutup Enggak ditutup Dibuka Cuma si Anunia agak sini Kan tadi ada pembicaraan dong Ibu sama ini Dan pembicaraan itu Dia tidak dengar Apakah Tapi 15 menit Berdua di kamar Pada kondisi yang Walaupun Enggak tunggu loh Saya bisa perbaiki Apakah 15 menit Pokoknya lebih kurang lah Iya oke Artinya cukup lama Oke oke Kemudian kan dibawa pulang Bawa keluar kan Dan itu kejadian Pertemuan itu Setelah yang dikatakan Pelecehan itu terjadi Artinya secara logika Itu tidak masuk akal Itu bisa pendapat Ini enggak apa-apa Saya Enggak bisa berpendapat Tidak masuk akal Ketika itu terjadi pelecehan Saya bertanya Bahwa Apakah Ricky mencurigai Ada pelecehan Sampai detik itu Tidak ada Tidak ada Karena tidak ada Kemudian gini Ini ada Kenunjukkan ke sana Kemudian si Ricky Bawa lagi Turun ke bawah Di bawah ditanya lagi Ada apa Si Joshua udah berubah Kalau tadi kan agak emosi Nah sekarang Enggak ada apa-apa bang Dan dia ada hal yang menarik Bagaimanapun Joshua kan Punya senjata Punya panjang Sama punya pendek Dan itu diambil Diambil Inisiatif Kenapa kamu Inisiatif bang Saya sebagai yang masuk senior Dibandingin Joshua Dan banding Terjadi apa-apa Ini antara kuat Tidak ada yang menyuruh Tidak Tidak ada perintah juga Dari Ferdisampo Tidak Hanya karena Ada perpengkaran Antara kuat dengan Joshua Setelah itu Mereka tidur Richard dengan Joshua Satu kamar Si kuat Di luar Di ruang tengah Setelah pagi Baru dibangunin Sama ibu Supaya siap-siap Berjakarta Apakah ada keributan Antara ibu putri Dengan Ferdisampo Yang diketahui oleh Riki Rizal Tidak Baik di Magelang Maupun di Saguling Tidak Tidak ada Tidak ada Riki Rizal tidak Pernah mengetahuinya Itu yang diakuinya Makanya dia kaget Pada saat Di Saguling dia dipanggil Bapaknya kok Terguncang Kelihat menangis Dan dia situ kaget Jadi proses Perencanaan pembunuhan Menurut Riki Rizal Hanya pada saat Ia disuruh Menembak Joshua Di rumah Saguling itu ya Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya itu saja Hanya itu saja yang diketahui Apa yang Anda dorong Riki Rizal Saya dorong Saya memang melihat Pada saat Pertemuan-pertemuan Rekonstruksi Kan Sambu Ada kelihatan Masih gimana ya Ada Berkuasa maksudnya Takutnya itu masih ada sih Saya bilang Kalau di sidang Kamu gimana Ini kamu berhadapan-hadapan Artinya Artinya waktu berhadapan Masih ada rasa takut Riki Rizal Ada Dan Anda sebagai pengacara Menantang Ketika nanti di sidang Anda berani Tidak bongkar-bongkar Artinya ada kemungkinan Selama ini Mungkinnya masih bisa berubah Di sidang Dia akan mengatakan yang sebenarnya Saya tidak menyebut Latar belakang yang lain Cuma saya bilang Kalau misalnya Kamu masih ragu Saat itulah Kamu melepas Artinya Sampai sekarang ini Anda sendiri sebagai pengacara Masih ragu dengan Kesaksian Riki Rizal Dan Anda berharap Nanti di pengadilan Akan dibuka yang sebenarnya Kemungkinan itu tetap ada Oleh karena itu Kesaksian Riki Rizal Yang sejujur-jujurnya Ditunggu publik Terima kasih Acara dari Brigadier Kepala Polisi Riki Rizal Terima kasih Masih Sama-sama Dan setelah saya mencoba Untuk mengumpulkan Kejanggalan Bila terjadinya Sebuah pelecehan Saya kaitkan dengan Fakta yang terjadi Dari Magelang Hingga Jakarta Yang pertama Sudara Setelah pelecehan Putri justru Mencari Joshua Dan memanggilnya Uniknya Korban pelecehan Jika benar terjadi pelecehan Memanggil pelakunya Dan berbicara Empat mata Di kamarnya Mungkinkah itu? Yang kedua Sudara Masih melakukan Perjalanan yang sama Menuju rumah Saguling Di Jakarta Dari Magelang Setelah pelecehan Jika memang betul Terjadi Janggal Keduanya masih melakukan Perjalanan yang sama Meskipun dengan Mobil yang berbeda Yang ketiga Sudara Keduanya masih bersama-sama Menuju ke rumah Dinas Duren 3 Ini juga janggal Pertanyaan selanjutnya Jika memang Terjadi pelecehan Kenapa tidak Seketika itu Dilaporkan ke polisi Padahal Suami putri Verdi Sambo Sangat berkuasa Yang sering dikatakan Sebagai pimpinan Polisinya Polisi Ini tentu Memunculkan Pertanyaan-pertanyaan Janggal Yang sampai Detik ini Tidak terjawab Dan ini Memunculkan Seolah Adakah Pelecehan itu Bisa jadi kecil Kemungkinan Atau bahkan Tidak ada Sama sekali Sudara Apa yang terjadi Ketika isu Pelecehan Tetap digaungkan Dan Bagaimana pula Efeknya Terhadap peradilan Verdi Sambo Dan sejumlah tersangka lain Saya sempat Mewancarai Hakim Agung 2011-2018 Yang bertugas Di kamar pidana Ia adalah Profesor Gayus Lombur Profesor Gayus Tumun mengatakan Dengan adanya Kelecehan Maka besar Kemungkinan Hukuman bagi Verdi Sambo Akan Menjadi ringan Misalnya Ada pengaruh lain Pengaruh lain Seperti Emosi yang tinggi Demikian tinggi Karena informasi Dari istrinya Itu skenario nya Bila apa tidak Kita buktikan Dan itu spontan Itu hitungannya spontan Itu bisa spontan Oke Kalau itu terjadi Apa yang akan terjadi Pada proses persidangan Hakim akan berpikir apa Hakim akan berpikir Dia tidak Berencana Tidak berencana Ya spontanitas Jadi 340 coret Coret 338 itu Memang pengganti Dari 340 Kalau menurut Konsep penyidik Betul Tapi 338 kan pasal Pembunuhan Pembunuhan yang Kacaman hukumannya Ringan sekali Tidak terlalu berat 15 tahun Saudara saya berada Di depan kantor Komnasam Saya mendapat informasi Bahwa salah satu Komisioner Komnasam Sandra Yati Moniaga Ia pernah bertemu Dengan Kutu Chandrawati Secara langsung Saya yang mengumpas Apakah benar Ada terjadi pelecehan Dengan informasi Yang saya dapatkan Saya akan Menanyakan kepadanya Itu saya saudara Sudah ada di hadapan Saya saudara Salah satu Komisioner Komnasam Sandra Yati Moniaga Mbak Sandra sehat selalu Sehat Terima kasih Selamat siang Mas Aiman Pertanyaan pertama saya Komnasam menyesal Bahwa menduga Ada pelecehan seksual Joshua terhadap Ibu Putri Kami sudah menyampaikan Semua ke publik Apa yang kami sampaikan Yang memang berdasarkan Temuan dan analisis kami Yang hasilnya Dugaan Dan rekomendasi Untuk ada tindak lanjut Oleh polisi Bukankah Komnasam Harusnya temuan Temuan yang bukan Berupa dugaan Tidak harus begitu Karena Komnasam Sebenarnya kan memang Fungsinya adalah Lembaga pengawas Dan dalam beberapa hal Apabila memang Tidak ada sesuatu yang Solid Tidak ada masalah Kita bisa Bisa menyampaikan Itu dugaan Saya yakin Bukankah Komnasam Tidak berdiri di ruang Hampa Ada indikasi kebohongan Yang dilakukan oleh Pihak kepolisian Dalam hal ini adalah Seorang perwira menengah Di Polda Metro Jaya Akan karangan Soal pelecehan Ada juga Karangan soal pelecehan Yang sebelumnya ada Di rumah dinas Durentiga Lalu kemudian berpindah Skenarionya Pelecehan di rumah Dari skenario Skenario kebohongan itu Apakah Komnasam Tidak mempertimbangkan Lalu dengan serta-merta Dengan tanpa dosa Menyatakan bahwa Ada dugaan pelecehan seksual Padahal Ada skenario sebelumnya Kalau udah pake tanpa dosa Tanpa apa Saya gak tau Tetapi Komnasam itu kan Hadir ketika Ada dugaan Penyiksaan Dan pembunuhan Atas Saudara Joshua Dan dari situ Komnas melihat Dibilang ada Dugaan pelecehan seksual Pada saat itu Dari situ Udah kami menangkap Ada yang tidak Benar Oke Itu satu dulu Satu dulu Nah Namun dalam perkembangan selanjutnya Ada Pengaduan Bahwa ada peristiwa Di Magelang Ya ini pun harus kami Dalami Tapi kami Sejak awal Dan juga sampai akhir Menyimpulkan bahwa Peristiwa-peristiwa Pidana yang telah terjadi Mestinya tetap dapat Diproses Dan tidak dipengaruhi Oleh peristiwa dugaan Kegerasan seksual yang terjadi Di Magelang Kenapa? Karena memang kami melihat Soal Pembunuhan berencana Ya Yang kami sebut sebagai Extra judicial killings Ya Kemudian Obstruction of justice Itu Tindakan-tindakan Pidana yang sebenarnya Cukup luar biasa Yang Apapun alasannya Tidak bisa dibenarkan Apapun alasannya Tidak bisa dibenarkan Dan salah satu Obstruction of justice Adalah soal pelecehan juga Hak hidup itu adalah Hak yang tidak dapat dikurangi Dan Apalagi ini dilakukan Oleh seorang Petinggi Polri Petinggi Polri Petinggi Polri adalah Orang yang harusnya Paham hukum Kalau dalam Masyarakat adat Kepala adat Melanggar Adat Sanksinya Dua kali Daripada warga biasa Jadi kalau seorang Petinggi Polri Melakukan langkah-langkah Yang jelas-jelas Bertentangan dengan hukum Harusnya lebih tinggi Ada mengatakan itu Baik Meskipun juga Saya tadi katakan Ada skenario kebohongan Ada juga Skenario logika Mungkinkah seorang Yang dilecehkan Lalu memanggil Setelah dilecehkan Pelakunya Untuk bertemu Empat mata Di sebuah Tempat tidur Kami Membuat Simpulan itu kan Berdasarkan Beberapa dasar Yang satu Memang ada Pengakuan Yang kedua Ada keterangan Dari saksi Yang ada Di sekitar situ Dan yang ketiga Ada juga Keterangan dari Psikolog yang Mendampingi Jadi Hal-hal ini Memang harus Didalami lebih lanjut Nah apakah benar Pertemuannya Hanya berdua Karena itu kan Kesaksian dari Satu orang Nah ini tugas polisi Melakukan Dari dua orang Karena kan ada Dari Putri Cangrawati Dan dari Riki Rizal Nah tapi apakah pintunya tertutup Atau dalam ruang tertutup Atau tidak Dan ini Ini bisa diklarifikasi Dan itu harusnya tugas polisi Mendalami hal-hal seperti ini Tapi saya yang bertanya Karena saya mendapat informasi Bahwa Ibu Sandra Sebagai Komisioner Komnasan Pernah bertemu Dengan Ibu Putri Betul ya? Betul Betul ada trauma Bu? Ya kami menangkap Ada trauma Dari trauma itu Apakah bisa disimpulkan Bahwa itulah trauma pelecehan Dari ahli misalnya Mendampingi Ibu Dan lain sebagainya Tidak bisa disimpulkan Serta-merta Karena itu memang Harus didalami Jadi kan dalam Undang-undang TPKS Satu peristiwa Kekerasan seksual Itu kan memang Dapat disimpulkan Apabila memenuhi Beberapa Unsur ya Dari pengakuan Korban Tapi tentunya Kesaksian Saksi Dan termasuk Saksi alih Artinya trauma itu Tidak tahu Apakah trauma pelecehan Atau trauma yang lain Trauma dengan suami misalnya Atau trauma Kasus yang lain Atau trauma Karena Ada hal yang memang Berat Pada saat kejadian Pada saat ekskusi Bisa saja? Yang jelas Kami sedang berbicara Soal Peristiwa magelang Dan Aroma Ketegangan Dan trauma Itu kan Bisa dinilai juga Dari berulangnya Cerita itu Dan ketegangan Disitu makanya Kami menyimpulkan Dugaan Komnas HAM telah Rampungkan rekomendasi Dan disampaikan kepada Presiden Setelah ini Apakah Komnas HAM Lepas tangan Atau akan tetap menawal Kasus ini? Laporan baru kami Sampaikan kepada Polri Oke Kami akan menyampaikan kepada Presiden Dan kepada DPR Minggu depan Minggu depan Dan setelah itu Komnas akan memantau Proses persidangan Tapi Memang Tentunya Soal pemantauan kasus Dan ini sudah selesai Baik Terima kasih Komisioner Komnas HAM Ibu Sandra Yati Mouni Dia telah memberikan informasi Di program Aiman Terima kasih Bu Terima kasih Mas Aiman Bung Ruli Sehat selalu Sehat selalu Mas Aiman Betul ya Bung Ruli ya Bahwa Sampai detik ini Putri Chandrawati Tidak merupakan korban Yang dianggap oleh LPSK Padahal Di luar sana Ia didengang dengungkan Sebagai korban pelecehan Kalau bercerita tentang itu Saya akan tarik mundur sedikit Ke belakang ya Ibu PC ini Mengajukan permohonan Perlindungan Kepada LPSK Dahulu Diduga sebagai korban Kekerasan seksual Di peristiwa Duren 3 Kalau yang sekarang Kemudian Berkembang adalah Adanya dugaan Kekerasan seksual Di Magelang Nah Maka Berdasarkan Analisis Investigasi Yang dilakukan Oleh LPSK Untuk Posisi dia Yang diduga Korban kekerasan seksual Di Duren 3 Itu kemudian Kami anggap Belum bisa dilindungi Karena belum Kami proleh Keyakinan Dia sebagai Korban kekerasan seksual Kenapa belum diperoleh Keyakinan Bahwa ia adalah Korban kekerasan seksual Singkatnya mudahnya Begini Penyidik Barres Krim Telah menghentikan Perkara kemudian Diduga tidak terjadi Peristiwa itu Itu bagian dari Obsurrection Objectis Dalam Kasus keseluruhan Itu pertama Yang kedua Bahwa kami tidak Mendapatkan Keterangan Apapun Yang bisa menguatkan LPSK dalam melakukan Penelahan dan Investigasi Yang meyakinkan Tim penelahan Bahkan LPSK Untuk menyatakan Yang bersakutu Sebagai korban Kemudian kami Mendapatkan beberapa Poin-poin Misalnya pada saat Rekonstruksi dilakukan Ada hal-hal Yang kemudian Direkonstruksikan Ada tiga tempat Dibuat Magelang Rumah Saguling Dan TKP TKP pembunuhan Itu kan kami Mengikuti Kami melakukan Pendampingan Kami ikut Mengikuti Setahap Pertahap Dan keterangan Itu kami Pahami Dalam Penanganan LPSK Itu korban Kekerasan seksual Setidaknya Itu Ada Beberapa Gambaran Yang umum Atau lazim Pada umumnya Itu terjadi Dan tidak terjadi Di IGU PC Sementara Sampai dengan saat ini Kami belum melihat Itu Apa saja itu Buat kami Belum yakin Yang pertama Tentu yang sudah disampaikan Oleh pimpinan kami Adalah satu Tentang relasi kuasa Tentang relasi kuasa ini Penting sebetulnya Kenapa penting Kita Kalau lihat biasanya Orang yang punya Kekuasaan Atau penguasaan Terhadap korban Itulah yang biasanya Lazimnya Kami bicara lazimnya ya Itulah yang melakukan Patut diduga melakukan Kekerasan seksual Kalau ini kan terbalik Terbalik betul Makanya Di beberapa kasus Tidak perlu ada Relasi kuasa Untuk terjadi Kekerasan seksual Kemudian yang kedua Yang kedua Ini rumah Yang Ada orang Di dalamnya Ada saksi Di dalamnya Kalaupun Seorang pelaku Ingin melakukan Kekerasan seksual Biasanya Pelaku itu Biasa memastikan Tidak ada Seseorang pun Yang kedepan Bisa menjadi Saksi perbuatannya Ini di rumah itu Banyak sekali saksi Ya sementara Dari rekonstruksi Dan keterangan Yang LPSK terima Ya kan Teman-teman media Juga sudah terima Itu setidaknya Ada dua orang Di situ Hal lainnya adalah Kalau dibilang bahwa Yang bersangkutan Ini tidak berani Karena Tertekan Karena takut Bermasalah Dengan Jabatan suami Usia menjelang 50 tahun Anak istri Dan lain sebagainya Dia tinggal bilang saja Ke Polisi dimana saja Di wilayah yang Megelang itu Pasti saya jamin Langsung datang Sejauh ini Faktor-faktor Unsur-unsur Atau Indikasi Yang mengarah Kepada Yang bersangkutan Sebagai korban Kekerasan seksual Belum mampu Belum bisa Meyakini LPSK Karena kenapa Mas Aiman Karena begini Ketika dia korban Kekerasan seksual LPSK akan Paling depan Untuk melakukan Perlindungan dan Pemulihan Setidaknya Kalau tidak dalam Proses hukum Ada hak pemulihan Terhadap dirinya Karena itu Kenapa Tidak dilakukan Karena LPSK Meyakini Meyakini Bahwa Putri Chandrawati Bukan korban Kekerasan seksual Sampai saat ini Kami meyakini Seperti itu Oke Dan satu Saya tambahkan lagi Bahwa Tidak ada korban Kekerasan seksual Yang kemudian Memanggil Pelakunya Lalu kemudian Bertemu empat mata Di dalam ruangan tertutup Itu sebuah hal yang Kemudian Kembali ke rumah Kembali ke rumah Masih di dalam rumah Selama dua hari Ya itu Juga Perlu kita analisis bersama Ya baik Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan Juga meskipun Anda katakan tadi Ketika benar Ada indikasi Bahwa siapapun itu Korban pelecehan Maka LPSK akan berada Paling depan Untuk melakukan Perlindungan terhadapnya Betul Karena kami sampaikan ya Perlindungan LPSK itu saat ini Sejak 2021 Itu yang paling tinggi adalah Penanganan Perlindungan Dan pemulihan Terhadap korban Kekerasan seksual Terima kasih Bung Ruli Novian Jurubicara Lebaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Terima kasih Berlindungan Sama-sama Masa Iman Sudara ada Atau tidaknya pelecehan Harus dibuktikan Penting untuk keterbukaan Karena Semua Menuju Ke keadilan Sudara saya Iman Caksono Salam Terima kasih